Intro Halo selamat pagi Sobat Medkom kembali bertemu bersama saya Indra Molana dalam diskusi crosscheck, diskusi minggu pagi kerjasama antara medkom.id bekerjasama dengan Abnormal Coffee Rooster dan Ivan Gunawan Makeup dan untuk pagi hari ini atau akhir pekan kali ini kami sengaja mengangkat topik yang sekarang ini memang sedang menjadi agenda dari Majelis Permusyawatan Rakyat atau MPR karena memang dalam beberapa waktu terakhir ini tidak hanya dalam sepekan ini pimpinan MPR rutin sekali melakukan roadshow ke berbagai organisasi, ke berbagai lembaga ke pimpinan-pimpinan partai politik termasuk juga ke sejumlah media untuk membahas tentang perlukah kembalinya haluan negara yang dulu mungkin kita kenal dengan istilah GBHN tetapi muncul juga istilah baru sekarang bernama pokok-pokok haluan negara atau PPHN memang dalam sepekan ini belum menjadi isu yang krusial dibahas tetapi ini menjadi hal yang penting untuk kita bahas karena ketika pimpinan MPR datang ke berbagai lembaga termasuk diantaranya adalah media-media maka perlu juga bagi media untuk membukanya ini ke publik apakah memang benar kita memerlukan kembali hadirnya haluan negara yang mungkin juga menurut beberapa pihak ini bisa berdampak secara sistem pemilihan kita dan lain sebagainya sehingga akan mengubah sedikit banyak tentang perpolitikan di tanah air untuk membahas hal itu kami sudah bersama dengan salah satu wakil ketua MPR dari Ofraksi Demokrat Pak Syarifuddin Hasan, selamat pagi Pak Syarif Hasan Assalamualaikum, selamat pagi Waalaikumsalam, terima kasih Pak Syarif Hasan nanti cerita menariknya kita lanjutkan di belakang lagi Lalu kemudian yang kedua ada pakar hukum tata negara dari Universitas Bengkulu ada Prof. Juanda, selamat pagi Prof. Juanda Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya rala sedikit, saya tidak di Universitas Bengkulu lagi Oh iya, di mana bro? Saya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sudah dua tahun Oh maaf, 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 oke Terima kasih Prof. Juanda Lalu kemudian ada Pangisarwi Caniago yang merupakan Direktur Eksekutif dari Foxpol Center Selamat pagi Pagi Mas Indra Molana Baik, terima kasih Kemudian ada Bung Ray Rangkuti Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani atau Lima Selamat pagi Pak Ibu Oke, baik Sekarang saya ingin mulai dari Pak Syarif tentu saja Pak Syarif, kalau kita baca sebenarnya isu atau apa namanya wacana tentang mengembalikan haluan negara ini isu yang sudah cukup lama bahkan kalau tidak salah itu sudah berlangsung dari sebenarnya 2009 ke 2014 ke 2014 kemudian teruskan ke 2019 nah sekarang ini mungkin mau akan diwujudkan secara real begitu ya lebih konkret dan kemudian meminta masukan masyarakat paling tidak mungkin bisa cerita dulu Pak Syarif sejauh ini apa masukan masyarakat yang sudah dihasilkan dari roadshow-nya para pimpinan MPR ke berbagai elemen atau unsur bangsa ini Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua para narasumber dan para teman-teman media yang saya hormati dan para pendengar seluruh Indonesia pertama-tama ingin kami menjelaskan bahwa wacana tentang memasukkan garis-garis besar laluan negara ke Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan rekomendasi dari kepemimpinan MPR sebelumnya nah untuk itu kami pun juga memutuskan bahwa kami memutuskan saat ini bahwa untuk melakukan perubahan amandemen maka kami harus membuka ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan pandangan dan saran-saran nah untuk itu kami sudah melakukan roadshow sedang berlanjut ke media-media seperti yang disampaikan oleh Mas Indra nah saya sendiri pun juga dalam hal ini kebetulan saya membidangi kajian ketentang negaraan di MPR saya memilih untuk berkomunikasi dengan pemerintahan daerah baik gubernur, provinsi, bupati dan wali kota saya juga memilih untuk berkomunikasi dengan semua perguruan tinggi Pak Juanda karena saya memiliki suatu kesimpulan hipotesa saya bahwa mereka-mereka ini adalah bagian dari representasi kaum intelektual yang akan memberikan saran dan pandangan seobjektif pasti objektif nah dari roadshow yang saya lakukan selama ini dan ini akan berlanjut terus ada beberapa kesimpulan yang saya peroleh pertama ada yang berpandangan memang perlu untuk dilakukan amandemen dan untuk melakukan amandemen itu dengan memasukkan beberapa isu terus terang saja MPR itu mendapatkan amanah untuk melakukan perubahan amandemen dengan beberapa poin yang secara eksplisit yang kami terima di isu yang nasional yang sangat menjadi perhatian masyarakat tentang GBHN itu yang lain-lain itu merupakan wacana yang berkembang tetapi memang secara eksplisit dinyatakan untuk dikaji juga termasuk di antaranya adalah tugas dan webenang MPR dan kedua tentang fungsi dan tugas daripada Dewan Perwakilan Daerah tetapi yang benar-benar mendapat perhatian khusus itu adalah menyangkut GBHN nah ada tiga pandangan pertama ada yang mengatakan memang perlu memang perlu untuk dilakukan amandemen memang perlu untuk dilakukan amandemen tetapi lagi-lagi alasannya itu pertama karena selama ini tidak ada sinergitas antara pusat daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten karena apa GBHN dulu yang dikenal yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama itu GBHN sudah mulai dikenal disitu yang nah yang kedua pada saat zamannya Pak Harto dengan Repelita nah kemudian pada zamannya Pak SP itu dipayung hukumnya melalui Undang-Undang 17 dan Undang-Undang nomor 25 nah Undang-Undang nomor 25 ini sebenarnya akan berakhir di 2024 nah menjadi pertanyaan adalah pada saat 10 tahun pemerintahan SBE itu semuanya berjalan dengan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Perundang-Undangan yang berlaku dan pembangunan juga jalan terus ya kita lihat pertumbuhan ekonomi tetap 6 persen di atas rata-rata 6 persen ya kan nah tetapi di dalam implement di aplikasinya di dalam implementasinya ternyata memang ada yang tidak sinergi contoh misalkan gubernur dalam melakukan program-program kerjanya kadang-kadang tidak tidak bersinggungan dengan program nasional begitu pun kepala daerah tidak nyambung karena apa mereka mengatakan saya ini kan dibilih oleh rakyat saya pada saat kampanye punya visi misi tersendiri jadi itulah sebagai buhujud daripada pertanggung jawab saya saya menjalankan program yang sesuai dengan visi misi saya nah itu nah yang kedua ada yang berpandangan oh udahlah tetap begini seperti gini aja ketahu ini dua bagus cukup melalui Undang-Undang ya ada yang berpandangan mengatakan yaudah kalau begitu sekalian kita kembali aja Undang-Undang 45 atau dilakukan revisi secara total nah dari tiga alternatif ini seperti tadi saya sampaikan bahwa MPS saat ini akan menyerat semua aspirasi masyarakat pandangan masyarakat saran masyarakat nah kalau alternatif pertama itu akan berimplikasi kepada hal-hal yang lain ya kan pertanyaan-pertanyaan yang lain harus dijawab adalah pertama siapa yang akan membuat GBHN siapa yang menjalankan bagaimana pertanggung jawabnya dan sebagainya kalau itu di 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 evaluasi kembali tentu akan berdampak kepada ketatanegaraan kita nah yang kedua udahlah daripada pusing-pusing tetap sekarang aja nah itulah yang pernah disampaikan oleh itu melalui Undang-Undang 25 Undang-Undang 17 ya itu tinggal di revisi saja ya di amandament saja undang-undangnya jadi kan itu itulah pernyataan terakhir dari Presiden Jokowi bahwa daripada pusing ada yang minta masa masa bakti Presiden diperpanjang atau ditambah satu tahun satu periode lagi nah ini ada lagi mengatakan kalau begitu MPR naik kelasnya jadi lembaga tinggi tertinggi negara nah kalau lembaga tertinggi negara berarti Presiden akan bertanggung jawab kepada MPR konsekuensinya juga nanti akan ada pandangan lebih bagus kalau gitu Presiden dipilih oleh MPR sedangkan pemilihan Presiden itu adalah hak kedaulatan rakyat ya kan jadi banyak implikasinya nah yang kedua yaudah kalau gitu begini saja yang ketiga ada yang berpandangan dia tidak usah memang berpandangan bahwa GBH ini itu perlu tetapi tidak perlu dengan merubah undang-undang cukup melalui undang-undang dasar cukup tidak amandemen cukup melalui undang-undang seperti yang saat sekarang ini nah apapun pandangan masyarakat kami menampung dan dari nanti kami akan menampung semuanya dan akan dirapatkan dirapat gabungan karena kami memiliki kajian ketatanegaraan dan komisi kajian ketatanegaraan saya pikir itu tetapi jadi ini baru baru 5 bulan ya saya pikir kami masih ada 5 tahun butuh berapa lama pendekatan ke masyarakat melihat menampung aspirasi masyarakat akan targetnya berapa lama untuk kami tidak memasang target sampai kapan yang jelas kami akan melakukan membuka ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat kalau itu dirasa sudah cukup dan sudah cukup signifikan baru kami melakukan rapat gabungan untuk mengidentifikasi semua permasalahan dirasa sudah cukup itu kan pasti ada waktu yang karena ada masa tugas 5 tahun yang jelas less than 5 tahun kalau kita kalau kita kasih batas tengah waktu seakan-akan kita itu dikejar target harus berubah atau tidak harus amandemen atau tidak ini tidak ya tidak karena yang penting kalau memang aspirasi masyarakat itu sudah cukup meluas dan masyarakat itu ekseptensinya terhadap rencana perubahan amandemen 4-45 ini dirasa cukup tinggi ya tentu itu menjadi keputusan MPR tapi kalau rendah juga kita harus mempertanggungjawabkan semua jadi apapun yang yang akan kami putuskan tergantung daripada aspirasi masyarakat Indonesia tapi artinya tidak tidak ada apa deadline bahwa 5 tahun ini akan ada keputusan atau bisa seperti tahun sebelumnya yang jelas karena ini sudah 2 kali periode yang meneruskan lagi carry over ke periode yang ketiga maka tentu ini kurang bagus kalau tidak ada keputusan kira-kira begitu jadi apapun kita harus apapun tentang opsi yang diambil kita harus mengambil keputusan apakah menerima atau tidak dan semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan sesuai dengan ruang yang kita buka terhadap masyarakat untuk memberikan masukan dan saran-sarannya amandemen atau tidak dalam 5 tahun ini ada keputusannya tidak akan diteruskan lagi ke periode selanjutnya iya dan ini kan dunia untuk kepentingan bangsa kita ya kita harus pengambilan terbaik untuk bangsa kita saya pikir itu baik saya minta tanggapan dari Bang Re ada tiga tadi garis bawah ya Bang Re satu dari pendekatan ke masyarakat Pak Yania paling tidak masukannya adalah yang pertama amandemen untuk perlunya GBHN lalu tetap saja seperti kondisi sekarang ini hanya lewat undang-undang saja haluan negaranya melalui visi-visi presiden yang diterjemahkan dalam undang-undang itu lalu kemudian merubah total artinya kembali ke undang-undang dasar 45 dan menghapus amandemen sebelumnya begitu ya Pak kurang lebih seperti itu intinya garis besarnya dan ketika datang juga ke media salah satunya ke media grup ya Bang Re saya juga ada disitu kami mendengar bahwa benang merah yang menurut pimpinan MPR yang ada dari tiga opsi itu adalah perlunya haluan negara bagaimana Bang Re ya ini kita belum tahu persis sebetulnya karena bertemu dengan pimpinan MPR posisinya juga bisa beda-beda juga kalau Pak Syarif kita tahu agak netral artinya bisa lanjut bisa tidak tapi mungkin di unsur pimpinan yang lain ceritanya sudah 80 20% 80-nya itu ya harus amandemen amandemen itu ke GBHN 20-nya yang masukkan-masukkan terkait dengan bunyi dari amandemen ini jadi bukan lagi mengambil apa istilahnya itu ya pandangan dan pendapat publik soal apakah kita gaben atau tidak apakah kita mau amandemen apa tidak ini tidak harus amandemen dan gaben cuman kalau kita amandemen dengan GBHN mau diapakan bentuknya seperti apa itulah sebagian yang saya lihat dari unsur pimpinan MPR ini yang sedang melakukan sosialisasi jadi bukan lagi sosialisasi dalam konteks menampung aspirasi ini kan tema besarnya kan amandemen apa tidak nah kalau amandemen apa poin-poinnya gitu itu pandangannya Pak Syarif pada yang lain kelihatan bukan lagi amandemen apa tidak gitu sudah diputuskan MPR harus amandemen kira-kira gitu ya sampai sejauh itu ya sudah sejauh itu tapi ini asumsi-asumsi Bang Re atau memang sudah real kita bisa cek kok di berbagai pernyataan-pernyataan mereka misalnya kalau kita lihat apa alasan mendasar dari koalisi antara Jokowi dengan Pak Prabowo misalnya salah satunya adalah karena mereka titik temunya sama-sama ingin GBHN sama-sama ingin amandemen kan kira-kira gitu jadi sebagian yang lain itu yang saya sebutkan tadi sudah pada posisi saya kira juga beberapa apa roadshow yang dilakukan oleh Pak 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 apa namanya Pak Bambang Susatio sudah pada tahap amandemen ini harus dilakukan gitu kira-kira itu amandemen ini harus dilakukan tapi modelnya seperti apa nah itulah yang dimintai tapi amandemen ini harus terjadi amandemen apa amandemen ke BHN-nya amandemen yang lain giga gitu kalau kita misalnya kalau ditanya perlu gak amandemen perlu konteksnya apa amandemen itu untuk memperkuat posisi rakyat di tengah elit politik karena itu misalnya hak asasi manusia harus lebih diperhatikan unsur keterbukaan harus lebih diperhatikan itu bayangan kita gitu nah tapi poin-poin yang seperti ini tidak masuk dalam kerangka amandemen yang diinginkan oleh partai-partai politik ini jadi itu bedanya ini bedanya gitu artinya kalau saya lihat unsur pimpinan yang lain Pak Syarif sudah lebih maju dari apa yang disebutkan oleh Pak Syarif pagi ini gitu artinya mereka sudah pada tarap apa istilahnya itu ya kita amandemen gitu makanya karena kita amandemen itu kita di element civil society buat counter part-nya ya saya sendiri bersama dengan kawan-kawan itu mendirikan namanya giat gerakan untuk Indonesia gerakan Indonesia untuk demokrasi dan apa namanya ya keadilan gitu ya tujuannya apa salah satu diskurs dari yang kita buat di GED ini adalah mengatakan amandemen itu sesuatu yang berbahaya bagi demokrasi kita karena sudah pada tarap sana gitu kalau sebetulnya posisinya masih seperti yang disebutkan oleh Pak Syarif ya kita juga masih tenang-tenang artinya kan masih dalam proses pengambilan atau penampungan aspirasi publik gitu yang itu asumsi saya sudah dilakukan oleh MPR tahun sebelumnya karena tahun sebelum lalu mereka buat keputusan yang mengatakan kita amandemen nah keputusan amandemen itulah sekarang yang asumsinya disosialisasikan oleh MPR mestinya artinya kan begini kalau sudah ada keputusan di MPR yang akan melakukan amandemen yang disosialisasikan kepada masyarakat itu model amandemen seperti apa yang diinginkan oleh MPR termasuk turunannya gak bisa hanya sekedar misalnya kita mau GABHN itu oke tapi GABHN presiden dipilih langsung oleh rakyat nah ini koneknya dimana karena setiap orang selalu bertanya-tanya ini koneknya dimana satu segi presiden ini mengerjakan apa yang diinginkan oleh GABHN yang dibuat oleh yang bernama MPR tapi pada saat yang bersamaan presidennya dipilih oleh rakyat plus juga turunannya ke bawah ke kepala daerah dipilih oleh rakyat nanti kepala daerahnya sebingung lagi saya gak ada hubungannya dengan GABHN tapi harus ikutin itu sementara saya dipilih oleh rakyatnya ini dah menurut saya yang sebetulnya bayangan saya yang mau disosialisasikan itu kalau betul GABHN ini sudah merupakan sikap politik partai-partai politik di lingkungan MPR apa turunannya apa masalahnya itu pertama nah yang kedua benar gak sesetulnya bahwa Republik ini begini karena kita gak punya haluan negara karena itu pertanyaan saya yang paling fundamental jangan-jangan seperti sering kali kita lihat penyakitnya apa obatnya apa gak konek kalau sakit kaki jangan kepala yang dipijit kira-kira gitu ya kaki harus dipijit sebetulnya sejak perjalanan kita katakan Indonesia merdeka sampai saat ini problem terbesar kita karena gak ada haluan negara atau sebetulnya karena ya katakanlah kalau menurut saya ya tidak munculnya tidak tumbuhnya ya kultur berdemokrasi yang elegan di kalangan masyarakat kita seperti yang misalnya di kalangan elegi kita artinya apa gitu oke kita buat GABHN apa beda GABHN dengan RPJM seperti yang sekarang kurang lebih sama karena bedanya cuma pada pada dasar hukumnya kalau GABHN itu berdasarkan konstitusi undang-undang dasar 45 RPJM itu berdasarkan undang-undang tapi implikasi dari dua ini sama tujuan dari dua ini sama satunya tetap mengarahkan arah pembangunan kita dalam jangka waktu tertentu dan kita udah sampai di sini kan kira-kira gitu yang lain GABHN juga begitu kalau satunya melenceng dari tujuan berhaluan negara itu bisa di impeachment di undang-undang dasar juga mestinya bisa di impeachment karena salah satu dasar dari impeachment itu adalah jika presiden melakukan pelanggaran hukum hukum apa bisa konstitusi bisa undang-undang bisa sendiri hukum publik yang berlaku di tengah masyarakat secara umum yang kita sebut hukum adat hukum kebijakan publik macam-macam dan seterusnya meskipun tidak formal tapi dasar-dasar itu bisa dijadikan sebagai alat untuk atau sebab untuk meng-impeach presiden jadi sama bedanya GABHN dengan RPJM itu dimana pada aspek itu enggak ada bedanya cuman apa namanya dasar dari hukumnya satunya berdasarkan konstitusi satunya berdasarkan undang-undang jadi ngapain sibuk mikirin kembali ke GBIH lagi maksudnya begitu bukan itu kalau kalau kemudian MPR berpikir enggak kita enggak sampai kepada tujuan bernegara sementara kita udah buat haluan itu lah kalau begitu masalahnya bukan di haluan bukan di arah pembangunan masalahnya dimana ya di bawahnya itu masalahnya di bawah kalau ini ada undang-undang haluan negara ini GBIHN apa namanya haluan negara baik pakai RPJM maupun pakai GBIHN kita enggak sampai dua-duanya ya masalahnya bukan di haluannya kan kira-kira gitu masalahnya disini di tengah apa masalahnya di tengah itu itu yang saya sebutkan tadi kultur berpolitiknya kultur politik itu apa korup kultur berpolitik kita apa tertutup kultur politik kita apa abai pada tuntutan publik gitu contoh misalnya ya sebagai yang saya sebutkan sebagai contoh itu publik mengatakan jangan revisi undang-undang KPK tapi presidennya mau MPRnya mau kan kira-kira gitu ya ya kalau korupsi sih kita enggak usah enggak usah kita jelaskan lagi berbelit-belit gitu loh kira-kira kan nah kalau sakit kita disini lu kok yang diubati di kepala gitu loh iya yang sakitnya ini adalah bagaimana setiap pengambil kebijakan baik eksekutif mau legislatif tunduk pada keinginan RPJM tunduk pada KBHN dan apa istilahnya itu ya dan oleh karena itulah kemudian mereka berlaku tidak korup kan kira-kira gitu ya transparan macam-macam ini dulu kita benahi menurut saya sebab kalau ini kita enggak benahi mau pakai RPJM kek mau pakai KBHN menurut saya sih sama-sama oke sebelum lanjut ya dan seluruh sistem ini kita udah pernah pakai kok gitu menurut saya gitu tapi kok enggak nyampe-nyampe juga jadi ada persoalan yang lain ya maksud saya di zaman Pak Harto kita pakai KBHN 30 tahun 30 tahun kita enggak nyampe kan kira-kira gitu ya sekarang kita pakai RPJM 20 tahun juga enggak nyampe tapi kan masalahnya bukan di tujuh di haluan berarti masalahnya di mana masalahnya di bawah haluan itu dulu kita perbaiki nah Bang Pangi sebelum ke Pak Prof Juanda kira-kira persoalannya memang bukan di perlu KBHN atau tidak KBHN karena kalau tadi kita bicara coba saya garis bawah kalau menurut Bang Reh ketika kita mau bicara KBHN maka ada implikasi yang lain KBHN kita terapkan tapi Presiden di pilihan rakyat mencari connectnya di mana enggak connect itu maksudnya gitu kan Bang ya ketika ini ribet sebenarnya kita perlu permasalahkan karena kita enggak punya haluan atau tidak karena sekarang ini yang ada adalah RPJMN itu sudah cukup sebenarnya jadi masalahnya kalau pandangan Anda sendiri tetap perlu ada KBHN atau tidak karena kalau saya sedikit nyambungin lagi mungkin soal kontinuitas ganti Presiden ganti lagi visi-visinya begitu Bang mungkin Bang Pang silakan iya makasih Bang Indra Maulana Assalamualaikum Wr. Wb salam sejahtera bagi kita semua terima kasih teman-teman rekan-rekan wartawan dan dari Medkom pertanyaan dari Mas Indra Maulana tadi menarik pertama apakah perlu GBHN atau tidak konteks kekiniannya yang kedua adalah dimana koneksinya apa kemestrinya ini dimana gen DNA-nya beda kalau GBHN itu gen DNA yang dibilang parlementer cocoknya tapi kalau enggak pakai GBHN ya presidensial karena dianggap keberadaan eksistensi GBHN itu merusak DNA presidensial jadi ini tidak cocok kemestrinya enggak nyambung nah yang ketiga adalah dianggap membuat ketidakteraturan jadi kalau biasanya kan sistem kita selama ini itu kan adalah ya sistem misalnya presidensial profesional terbuka ini sistem yang acak gitu tapi tidak cocok sebetulnya ketika ada DPD juga nah ini pertama adalah saya ingin jawab GBHN perlu atau tidak dan menjawab pertanyaan Mas Indra Maulana ganti presiden ganti selera hari ini Pak Jokowi bisa bilang oke kita pindah ibu kota tapi nanti setelah presidennya bukan Pak Jokowi ya ada kemudian desain untuk oh enggak perlu pindah kita kita tetap disini aja nah ini kan ada kekhawatiran seperti itu yang asbabun nuzul sehingga PDIP ngotot gitu jadi enggak bisa lagi jadi ada sustainable kesinambungan jadi tidak berdasarkan kepada seleranya presiden hari ini tapi siapapun presidennya trayek jalannya itu tetap lurus gitu sudah teratur saya pernah baca buku Lekan Yu itu kami Singapura dia bilang justru menerapkan GBHNnya itu dibuat oleh Soekarno jadi kalau Lekan Yu bilang dia ada buku bahasa Inggrisnya dia jelaskan kalau kami tidak punya trayek itu justru Singapura sudah mundur jadi berganti presiden berganti perenam menteri Singapura itu tetap punya trayek jangka panjang sehingga kalau tidak menurut mereka Singapura itu bisa mundur titik 0 lagi ya karena dia dipandu tadi dia dihantarkan ini kan menyambung juga Mas Indra ketika memang bupati wali kota hari ini itu sesuai selera juga jadi kalau misalnya pokoknya asal beda ada juga itu asal beda gengsi politik ego untuk melanjutkan program yang lama nah ini sebetulnya ada keinginan untuk konsistensi trayek perjuangan bangsa kita ke depan seperti apa sehingga dianggap pada kesimpulan RPJMP itu tidak mampu menjawab itu ada RPJMP ada RPJPN jadi ada ini banyak nih ada namanya RPJMP ada RPJB ada Restra dulu di Sokarto Repelita jadi dianggap menurut mereka RPJMPN sekarang itu tidak mampu menjawab itu jadi tidak bisa menjelaskan bagaimana 50 tahun Indonesia ini seperti apa apa akan kuat di agrarisnya kuat di industrinya apakah tidak akan nanti menjadi negara yang terus impor dan seterusnya memang ini masih kabur yang kedua adalah kenapa kemudian PKB agak aneh juga kemudian menurut saya PKB dan Golkar karena sebetulnya PKB ini adalah korban dari dianggap korban dari GBHN dulu karena dulu kan Presiden bertanggung jawab kepada MPR sehingga laporan pertanggung jawabannya Habibie itu ditolak oleh MPR dan sebetulnya jatuhnya Pak Gus Dur juga dari GBHN ini karena tidak sesuai dengan seleranya MPR jadi Presiden bertanggung jawab langsung kepada MPR sekarang Presiden bertanggung jawab kepada siapa rakyat yang mana bagaimana pertanggung jawabannya yang konkret seperti apa dan dianggap juga Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga Presiden bertanggung jawab sesuai dengan program saja sesuai dengan janji kampanye tapi tidak ada KPI yang jelas sehingga Presiden ini dianggap berhasil atau tidak nah ada kekhawatiran ini akan mengganggu stabilitas pemerintahan karena sistem presidensial itu adalah penguatan terhadap sistem pemerintahan itu tidak stabil jadi Presiden itu tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan tidak mudah diimpeach karena dianggap pengalaman Gus Dur Pak Abibi dan seterusnya ini adalah pengalaman ketika pelaporan pertanggung jawabannya itu kepada MPR sehingga mengganggu stabilitas pemerintahan jadi gampang sekali untuk diimpeach sesuai dengan citarasa selera MPR sekarang untuk impeachment itu kan panjang sekali perjalanannya dan dianggap sistem presidensial bahkan sistem presidensial kita tidak hanya itu bahkan Presiden sudah sangat kuat sekali sekarang tidak bisa untuk undang-undang saja tidak mudah jadi Bum Bangi bisa ke poinnya begini jadi kalau menurut Anda perlu ini yang namanya GBH perlu saya kira perlu tetapi ada syarat ini kan partai juga ada petanya kalau saya lihat ada tiga peta seperti Demokrat masih menolak masih menyerap aspirasi dulu mendengar pandangan dari dari public public spare dan seterusnya PKS misalnya dengan bersarat tapi saya lihat itu PDIP ya kemudian ada ada PDIP kemudian Gerindra misalnya itu sangat ngotot sudah dibilang oleh Bang Raitari 80% oke setuju ada juga kan partai yang sekarang PAN dan PKB ingin kembali setuju ada juga misalnya ini sebenarnya menarik kenapa mereka setuju atau tidak ada alasan pertama yang menolak itu kenapa menolak menurut mereka itu mundur dari capaian reformasi jadi ini seperti menghidupkan kembali orde barunya nah ini dalam tanda petik seharusnya GBHN dalam bentuk apa karena kalau nanti amendement secara komprehensif atau ingin sebagian pasal mana yang diubah kalau pasal yang dituju kornya adalah Presiden dikembalikan ke BMPR ini bahaya memang artinya itu rohnya demokrasi partisipasi publik menertibkan apa bahwa itu adalah kodolatan rakyat tetapi kalau kemudian sudah melenceng kepada Presiden Presiden tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat tapi kepada MPR ini agak berat ini disitu beratnya menurut saya tapi sepanjang itu tidak mengarah ke sana masih Presiden dipilih langsung oleh rakyat tapi pertanggung jawabannya tidak akan bisa nanti mengimpis tidak lagi kepada MPR tetap kepada rakyat itu tidak masalah nah yang kedua adalah merusak sistem presidensial itu alasan menolak yang ketiga adalah peluang pemakzulan jadi membuat pemerintahan tidak stabil yang keempat adalah memperburuk kinerja DPR karena dianggap DPR akan fokus kepada GBHN jadi kinerja Presiden dianggap terganggu kalau yang menerima ya mereka alasannya adalah Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR karena ini adalah suara yang menurut mereka kepada rakyat ini masih membingungkan sampai sekarang tapi dari sikapnya Bung Panggi sendiri seperti apa kira-kira maksudnya ketika perlu GBHN bukankah itu akan menjadi apa ya implikasi secara tidak langsung atau mungkin secara langsung kalau menjadi GBHN maka Presiden akan mungkin menjadi mandataris MPR nah itu bagaimana sikap Bung Panggi kira-kira melihat ya ini yang masih sekarang masih belum clear ya kalau memang dipilih secara dipilih langsung oleh rakyat kemudian bertanggung jawab kepada MPR ini kan bertanggung jawab sekarang kan MPR ini antara ada dan tiada ya Pak Sarif ya saya minta maaf gitu antara ada dan tiada dan serte ya dia hanya bersidang itu Mas Indra Monon dalam setahun hanya sekali itu kalau ada kalau pun ada pelantikan-pelantikan itu kan Serumunial menghadiri kan nah sekarang kan ada roh semangat MPR itu diberdayakan dia itu terasa ada karena digaji nah sehingga memang ini adalah antitesis dialetika dari ketiadaan MPR itu harus dibuat berdaya sehingga memang ingin ada koneksinya adalah jalannya adalah dikembalikan pertanggung jawaban presiden itu ke MPR tidak lagi kepada rakyat karena kepada rakyat itu masih abstrak jadi mau gak mau ketika GBA ini berlakukan maka MPR menjadi lembaga tertinggi lagi berarti ya nah ini kan masih debat-debat di situ kalau lembaga tertinggi negara dia bisa impis dia bisa nanti untuk menolak laporan pertanggung jawaban Pak Habibie tidak jadi mencalonkan presiden karena ditolak laporan pertanggung jawabannya karena ada ukuran yang waktu itu oleh MPR nah sekarang adalah presiden berkempanye kepada masyarakat kepada rakyat secara langsung oke dan dia akan memenuhi semua janji kempanye sesuai dengan selera masyarakat publik publik seperja bukan kepada selera MPR nah menurut saya syaratnya begini aja pertama bisa saja tetap dipilih langsung oleh rakyat yang kedua adalah tidak harus dilaporkan tetap kepada MPR tetapi tidak bisa ke proses impeachment pemakzulan jadi lapor tetap ke MPR tetapi tidak ada impeachment tetapi tidak bisa kemudian hitam putih di sana karena kalau hitam putih KPI-nya apa gitu loh kemudian kalau misalnya Pak Jokowi ditolak pada prode pertama laporannya oleh MPR Pak Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan untuk prode kedua nah sekarang apa hukuman dari sistem presidensial kita apa standar bahwa Pak Jokowi ini sukses menjalankan pemerintahan kan gak ada ini kan tergantung gimmick di media saja bagaimana dia mengelola kampanyenya bagaimana apro ratingnya tinggi menjelaskan bahwa dia berhasil bagaimana adalah branding image-nya tapi kan standar MPR gak lagi dipakai juga ini kan kasihan juga sehingga beliau bisa Habibi gak bisa lagi malu mencalonkan diri menjadi calon presiden pada waktu itu karena ditolak oleh MPR laporan pertanggung jawabannya Pak Gus Dur ya jelas saya heran juga PKB punya embryo seperti ini karena Pak Gus Dur pun jatuh karena MPR juga gitu oke baik sekarang kita lihat pandangan dari secara hukum Tata Negara ya Prof Juanda ya karena begini sebenarnya ketika beberapa kali kalau bicara pembangunan biar berkelanjutan walaupun Bung Ri nanti punya pandangan yang menarik juga ini soal apakah perlu haluan karena sebenarnya haluan itu sudah ada di RPG MP ya dan juga yang saya maksud penyakit kita gak punya haluan atau para pemainnya gitu loh maksud saya yang gak karu-karuan gitu loh maksud saya oke nah sekarang Pak Gus Dur anda dulu tapi benarkah kalau kembali GBIN maka secara otomatis juga MPR menjadi lembaga tertinggi maka presiden juga menjadi mandataris MPR seperti itu dan artinya ini kembali ke zaman order baru ini begitu ataukah secara hukum bisa ada celah-celah hukum yang lain yang memungkinkan tidak seperti itu ya tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan itu perlu saya jelaskan secara mendasar bahwa soal perubahan sebuah konstitusi di setiap negara demokrasi itu adalah sebuah keniscayaan jadi itu yang perlu kita pahami jangan sampai nanti imit terhadap siapapun termasuk kawan-kawan MPR ini melakukan sebuah pemikiran ini adalah menyalahi konstitusi nah saya kira ini saya kira benar silakan memang itu adalah kewenangan dan topoksi dari MPR ya tetapi mekanismenya sudah ada di dalam pasal 37 nah pertanyaan saya adalah apakah memang itu satu-satunya yang perlu kita robah ya kan nah oleh karena itu supaya kesannya tidak elitis dan kepentingan politik partai maka benar kata Pak Sarif Hasan tadi ya walaupun tidak belum menyeluruh ini perlu merupakan sebuah mekanisme perubahan secara komprehensif jangan sampai nanti bahwa hanya fokus kepada persoalan garis-garis besar haluan negara sebab saya sudah 10 tahun yang lalu melihat bahwa banyak hal lubang-lubang yang ada di konstitusi kita ya nah tidak hanya persoalan katakanlah kalau memang dianggap persoalan garis besar haluan negara sekarang istilahnya adalah pokok-pokok itu kan sama saja sebenarnya istilah saja ya persoalan DPD misalnya ya persoalan pemerintahan desa persoalan pemerintahan daerah coba ada tidak mengkritisi persoalan tentang desa tidak ada disitu di dalam undang-undang dasar 45 itu tidak ada yang ada masyarakat hukum adat beda dengan desa ini merupakan hal yang catatan-catatan saya maksud saya nah kalau memang mau melakukan perubahan mari kita kaji secara komprehensif berbagai aspek nah oleh karena itu undanglah berbagai kalangan sesuai dengan kepakarannya sebagai bidangnya jangan sampai nanti terus bergulir bahwa wacana abendemen ini adalah sekedar wacana kepentingan politik elit ini catatan saya nah untuk itu maka kita mari kita lakukan secara benar kalau memalukan ini mungkin kalau dulu ada namanya komisi konstitusi Pak Sarif Hasan nah kan dulu kan nah tak tahu sekarang apa sudah dipungsikan lagi atau tidak nah yang kedua adalah persoalan katakanlah pokok-pokok haluan negara pokok-pokok haluan negara apakah berkaitan dengan konsekuensi sehingga nanti MPR ini menjadi sebuah lembaga tertinggi katakanlah dan itu memang pintu masuk pikiran-pikiran kawan-kawan itu bisa jadi itu akan terjadi bahwa dengan masuknya materi tentang garis-garis pesan haluan negara maka untuk apa kalau tidak ada konsesi kehukumnya kalau misalnya hanya sekedar dimasuk ada garis-garis haluan negara tetapi tidak ada konsek hukumnya kata tadi Adinda Fangi mengatakan ini akan ada impeachment nanti bagaimana kalau hanya sekedar contoh tidak diperdomani katakanlah ini tidak dimulai oleh Presiden apakah tidak dilaksanakan dari garis-garis luar negara tidak dilaksanakan oleh Presiden saya sebagai pakar hukum mengatakan ini adalah sebuah pekerjaan yang saya siap nah artinya ketika kita mengatakan ini nanti menjadi garis-garis besar haluan negara atau pokok-pokok haluan negara masa secara hukum dinaikkan menjadi di dalam konstitusi maka saya melihat ini harus ada konsekuensi hukumnya dan konsekuensi politik konsekuensi hukumnya memang dibenarkan bahwa Presiden di impeach melalui katakanlah tadi kita menjalankan tadi dan konsekuensi politiknya memang jatuh Presiden nah oleh karena itu saya kira jalan tengah bagaimana saya melihat kita mau kemana ini arah kita kemana sebagai bangsa yang lagi modern dengan konstitusi yang sekarang apakah kita mau memperkuat sistem presensil atau memang mau memperkuat sistem parlementer atau memang gabungan ini pertanyaan yang perlu kita jawab ketika sistem presensil yang kita akan bangun dan perkuat maka ada item-item yang perlu kita perkuat nah maka tidak ada lagi bahwa MPR bisa mempeach Presiden ya kecuali sudah ada di konstitusi lima hal yang sudah di ini persoalan pidana makar dan segala macam nah oleh karena itu saya kira jalan keluar di bagaimana saya mengatakan ya bahwa pokok-pokok haluan negara ini penting nah apakah tadinya sudah dikatakan oleh Bung Rai sudah ada di dalam undang-undang 25 24 atau 17 kita lihat substansinya bagaimana tetapi untuk menghindari antara yang ini penting tetapi tidak mengimpeach Presiden saya ingin ada pikiran jangan masukkan bahwa pokok-pokok ini ke dalam konstitusi tetapi juga tidak dalam undang-undang ada tab MPR diatur di situ di tab MPR itu khusus di situ mengatakan ini loh pedoman yang dilaksanakan dari pusat sampai ke daerah yang dibuat oleh MPR tetapi di situ lepas dari konstitusi disitulah mungkin untuk supaya masuk tidak impeachment Presiden ini jadi kita punya pokok-pokok haluan negara tetapi tidak di undang-undang tetapi tidak di konstitusi bukan begitu kalau di undang-undang sekarang kan ada DPR yang buat nah dia bisa robah setiap saat politik yang berubah kalau memang memperkuat misalnya katakan tadi bahwa ini sulit di robah tetapi ini menjadi bagian dari kewajiban moral Presiden untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan roda pemerintahan tetapi tidak sampai ketika dia tidak melaksanakan tidak sampai impeach nah ini saya kira pemikiran awal saya bagaimana tidak di konstitusi tidak di undang-undang tetapi TAP TAP itu artinya juga mempunyai sebuah kekuatan hukum yang konsekuensi hukumnya apa Pak kalau misalnya dia masuk di TAP MPR tidak ada tidak ada tidak ada konsekuensi kalau di TAP tetapi ini jadi pedoman kan begitu nah kalau di di konstitusi kalau itu tidak tidak di pedomani oleh Presiden karena mungkin ketika kampanye visi-misinya juga agak beda tapi secara tidaknya secara politik secara moral politik Presiden harus mengikuti apa TAP apa haluan negara tadi tetapi ketika katakanlah ada permainan politik atau memang kesalahan politik di tengah jalan tidak bisa mengikuti secara 100% TAP itu maka tidak sampai ke impeachment tapi setidak-tidaknya catatan-catatan dari MPR bahwa you sebagai Presiden tidak menjalankan perintah-perintah apa amanah rakyat dan tidak mengikuti bisa tidak itu kemudian nanti disebut dalam tanda kutip seperti yang juga dikatakan Prof. Johanda tadi menjadi sia-sia tidak sia-sia juga dalam konteks bahwa sebenarnya kita mau membangun sistem Presiden ini kan Presiden yang kita dapat Presiden yang memang bertanggung jawab yang punya kemampuan dan memang rasa moral bahwa ini adalah bagian yang saya akan laksanakan di samping konstitusi TAP MPR undang-undang disitu ada sumpahnya dan peraturan perundangan itu kan ada kecuali kalau memang Presidennya memang bander ya kan saya kira kita yakin sekelas Presiden Indonesia kan sudah punya sopan santun punya kemampuan yang cukup tetapi kadang-kadang digoyang-goyang oleh partai politiknya saja yang kira-kira sehingga dia tidak konsisten saya kira saya boleh tambah menariknya itu apa sih sebetulnya isi GABHN itu itu dulu apa isi dari haluan negara itu yang terbayang oleh kita itu kan bertumpu pada aspek ekonomi dalam konteks kesejahteraan masyarakat tapi keadilannya seperti apa karena di dalam Pancasila kan masyarakat adil dan sejahtera bukan masyarakat sejahtera nah kalau dilihat dari pendekatan Pak Jokowi misalnya sebagai kasus di prode kedua beliau ini lebih mengarah kepada kesejahteraan dengan sedikit banyak melupakan aspek keadilan hak asasi manusia agak terabaikan menjaga toleransi agak terabaikan penegakan hukum agak amburadul tapi kalau kita misalnya baca pikiran beliau dalam salah satu wawancara dengan berita asing jelas sekali beliau tinginnya hanya soal bagaimana kesejahteraan kesejahteraan kalau kita pakai GBHN kan presidennya bisa diimpeach sekarang karena makanya kan gak tahu diisi GBHNnya kalau GBHN itu komplit gak satu aspek gak satu sektor misalnya hanya soal kesejahteraan tapi keadilan gak dimasukkan dalam GBHN ya tentu Pak Jokowi bisa melanggeng gitu loh kira-kira jadi gak peduli Tuhan gak peduli macam-macam yang penting GBHNnya kan kesejahteraan bukan GBHN keadilan gitu loh kira-kira tapi kalau isi GBHN itu juga keadilan presiden Jokowi bisa diimpeach sekarang ini oleh MPR artinya apa artinya ada saja partai politik yang mempersoalkan penanganan Pak Jokowi pada aspek ini yang MPR bisa sekarang impet presiden Jokowi alasannya apa kalau kita pakai GBHN ini kalau kita kan pertanyaannya isi GBHN itu apa kan kalau GBHN ini lebih menyasar pada aspek kesejahteraan menurut saya itu bertentangan dengan konstitusi karena konstitusi kan masyarakat adil dan sejahtera kan kira-kira gitu jadi kalau kita pakai adil maka cara Pak Jokowi di produk ke-2 ini kalau GBHNnya ada bisa diimpeach karena beliau lebih mendahulukan kesejahteraan dan seperti mengabaikan keadilan ada saja di partai politik yang mempersoalkan ini kan kira-kira gitu presidennya bisa diimpeach atau dia sekedar persoalkan tapi supaya presidennya tunduk pada kemauan dia bisa juga begitu artinya terjadi negosiasi gitu atau yang ketiga misalnya dengan fenomena undang RUU omnibus law ini kan di satu segi kita memberi kekuasaan yang begitu full kepada presiden dengan undang-undang omnibus law ini ya kan apa saja boleh gak peduli IMB gak peduli lingkungan gak peduli ini kan kira-kira gitu ya asal investasi masuk sebelum saya lupa supaya kita jangan sampai nanti tidak ada waktu sudah saya lupa sebenarnya istilah haluan negara ini perlu dikaji ulang menurut saya secara secara tata negara konstitusi itu ala haluan negara iya kenapa ada kata embel-embel lagi haluan negara yang mana kalau mau secara substansial misalnya masalah persoalan bagaimana melakukan sistem membangun ekonomi ada di dalam konstitusi diluat dengan undang-undang kan begitu kemudian masalah misalnya bagaimana mengatur soal masalah tanah masalah yang lain itu semuanya ada jadi menurut saya konstitusi itu jangan sampai nanti salah kapra seolah-olah Indonesia sekarang tidak ada haluan negara ada haluan negara itu konstitusi gitu loh cuman penjabaran dari haluan negara yang nama konstitusi itu mungkin yang dimaksud tapi jangan sampai seolah-olah kita mengatakan tidak haluan negara kalau penjabaran yang bersifat teknis misalnya dalam bentuk repelita di zaman Orde Baru kan itu memang menurut saya tidak masuk dalam kategori konstitusi tidak di undang-undang dasar cukup di undang-undang seperti yang kita buat di RPJM yang sekarang gitu loh haluannya begitu 5 tahunan 5 tahunan beda lain kalau misalnya KBH ini dalam konteks teknis pokoknya 10 tahun ke depan kita begini 20 tahun ke depan kita begini misalnya agak teknis gitu maka alat untuk meng-impeach presiden itu ya ada di presiden di MPR gitu tapi rakyat enggak perlu terlibat karena bisa memuaskan rakyat tapi enggak memuaskan MPR bisa di-impeach kan kira-kira gitu ya sekarang karena kita pakai RPJM alat kepuasan publik alat kepuasan publik yang utama bukan MPR nah sekarang kita mau milih mana memilih kekuasaan ini diserahkan kepada MPR untuk meng-impeach presiden atau kita memberikan kekuasaan kepada publik untuk meng-impeach presidennya melalui cara apa pemilu 5 tahunan kalau presiden ini ternyata dianggap tidak punya apa namanya melenceng dari tujuan RPJM kita pemilih mengatakan kami enggak milih kamu kita pilih yang lain karena kira-kira gitu melalui siklus 5 tahunan masalah kita menurut saya adalah mungkin mayoritas masyarakat kita ini enggak ngerti itu namanya RPJM ini gitu loh gitu maksud saya nah ini yang kurang sosialisasi kepada Pak Bamsud saya pikir lebih baik beliau sosialisasi iya kan arah bernegara ini yang sudah dibuat melalui LPJM daripada membuat KBHN yang kita enggak mengerti mau diisi apa KBHN itu itu pertanyaan saya tadi kan mau diisi saja untuk ekonomi tok melupakan unsur keadilan atau memasukkan dua-duanya kalau masukkan dua-duanya sudah ada di undang-undang dasar kok oke baik silahkan Pak Sarif untuk menanggapi Pak Sarif jadi masukkan ini macam-macam jadi kalau pengertian haluan ada Mas Indra ini pandangan dari para pakar ya ini sangat luar biasa memperkaya pembahasan di di MPR ya para memang memang posisinya posisinya kita lihat memang ada memang fraksi yang secara eksplisit menyatakan ya ubah amandemen dengan memasukkan KBHN ke dalam konstitusi ada juga yang mengatakan ya tunggu dulu ya kan kita apa maunya rakyat nih nah saya juga menyingkapi apa yang disampaikan oleh para narasumber bahwa salah satu weaknessnya adalah karena dalam undang-undang itu tidak unsur 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 hukumnya nah di dalam saya melihat lagi ya di dalam undang-undang 2.25 itu sebenarnya sudah jelas sekali bahwa pembangunan itu harus sinergi dari pusat sampai ke daerah sampai ke provinsi dan kabupaten dan kota dimana sinerginya karena di dalam RPJMD di provinsi itu sudah jelas di kabupaten juga demikian bahwa 3 bulan setelah dia dilantik harus membuat RPJMD di daerah nah yang menjadi persoalan tidak ada tidak ada konsekuensi hukumnya kalau dia tidak bikin bagaimana nah itulah yang terjadi sekarang kalau ada misalnya bupati dipanggil oleh gubernur yang gak mau datang ya karena dia pikir loh konsekuensi hukumnya gak ada karena yang memilih saya kan sama saja nah ini jadi saya pikir mungkin salah satu pandangan dari masyarakat yaudah undang-undang 2.5 aja yang di amandemen apa di revisi ya kan diperkuat dengan unsur-unsur hukumnya yang mengikat jadi kalau gubernur tidak membuat tidak sinergi dengan pusat ataupun bupati dan wali kota tidak sinergi dengan provinsi ada unsur hukumnya nah ini saja yang mungkin salah satu pandangan jadi pandangan yang lain juga memang mengatakan bahwa memang di di tata tertib EMPR itu memang di undang-undang dasar 45 memang sudah disyaratkan bahwa memang MPR itu memberhenti bisa memberhentikan dan melantik presiden tetapi proses impeachnya memang di depanjang di DPR dan sebagainya ya kan bola balik ke konstitusi dan sebagainya nah ada juga pandangan mengatakan GBH itu apa sih ya kan apakah itu mau dimasukkan secara utuh ke konstitusi kan gak mungkin juga ya kan dan semuanya kan sudah diatur semua di dalam konstitusi di undang-undang dasar 1945 bahwa bagaimana ekonomi kita di tata dan sebagainya jadi memang masih masih panjang jadi saya sependapat dapat di kesampaikan para ungguti bahwa sebenarnya saya ingin tegaskan bahwa MPR belum memutuskan pak ya apakah melakukan amandemen bahwa ada yang sebagian tadi sudah 80% tadi nah posisinya begini itu 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 peta politiknya peta politiknya memang dari carryover yang selama ini disebutkan bahwa carryover dicatat bahwa dari 10 fraksi yang sebelumnya pak itu ada ada 8 ada 3 7 fraksi yang setuju untuk dilakukan amandemen ada 3 fraksi yang belum fraksi yang belum itu adalah Golkar PKS dan Demokrat ya kan jadi bagi Demokrat pikir loh buat apa akan berubah konstitusi tatanan ke tatan negaraan lagi sementara RPJMN itu sudah terbukti dari sisi ekonomi bisa naik di atas 6% tapi ke apa namanya ke tersambungan atau keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya misalnya 10 tahun jadi pemerintahan selanjutnya jauh berbeda itu kan apakah itu menjadi perhatian juga iya tentunya jadi perhatian kembali lagi bagi kami saat itu ya bahwa sebenarnya bukan persoalan menyangkut masalah GBHN tetapi menyangkut masalah orang yang ditunjuk diamanahkan oleh rakyat mau ikut gak dengan apa yang mau dilanjutkan gak apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya nah kalau dia tidak mau dan mengimplikasinya terhadap rakyat akan ada ya itu tadi saya setuju bahwa ya impeachment-nya 5 tahun sekali saya pikir itu jadi sekali lagi kami ya kami beberapa fraksi dari MPR itu termasuk di dalam Demokrat kami belum dalam taraf menyetujui apakah melakukan amandemen atau tidak kami lebih bagus kita dengar dulu masyarakat lah ya nah ini beliau-beliau ini kan sudah memberikan pandangan dan saya pikir kalau saya kesimpulan saya ya tunggu dulu dievaluasi dulu jangan cepat-cepat ya kan jangan cepat-cepat jadi saya pikir saya setuju tapi kalau kan kita coba bedah satu per satu ya biar agak clear sedikit kan ini persoalannya gini ketika ada yang setuju untuk kembali memperlakukan GPHN tidak lagi berdebat soal haluan itu apa tapi memperlakukan GPHN alasannya adalah siapapun presidennya dia akan ikut garis besarnya seperti itu tidak punya selera masing-masing visi-misi capres-cawapres misalnya begitu misalnya dari Pak SBY yang arahnya A kemudian ke Pak Jokowi dikhawatirkan arahnya B begitu kan ketika itu berbeda arah pun berbeda arah prioritas misalnya pembangunan itu tidak ada konsekuensi hukum sehingga kemudian dianggap bahwa Indonesia tidak punya apa namanya visi pembangunan negeri ini tuh jarak apa jangka panjang gitu ada pandangan ada pandangan ada pandangan ya bahwa yaudah itu dimasukkan dalam undang-undang saja kalau dalam masukkan undang-undang saja kan selesai persoalnya tidak menggaguh konstitusi tidak menggaguh sistem sistem konstitusi yang ada yang sudah ada bagus bagus sekarang ya kan presiden bertanggung jawab kepada rakyat ya kan presiden tidak bisa diimpeach oleh oleh MPR ya kan impeachment kan ini sudah diatur dalam undang-undang jadi semuanya sudah diatur dalam tatanan undang-undang ada beberapa pandangan begitu namun sekali lagi apapun pandangan itu kita akan serap semua dan ya tentu akan kita lakukan matriks ya matriks kalau perlu kita identifikasi kita matriks dan disitu ada ketahuan bahwa masyarakat Indonesia itu maunya apa amandemen saya setuju bahwa melakukan amandemen tidak boleh didominasi oleh kemauan partai politik ya kan kalau kemauan partai politik ya tentu akan mencerminkan keputusan politik nah kalau itu akan dilakukan ada juga pandangan yang mengatakan lebih bagus begini saja daripada pro dan kontra yang membuat rakyat bingung ya sudah konsensus nasional saja ya para politisi-politisi nasional tokoh-tokoh bangsa ketemu saja selesaikan persoalan ini mau impit mau amandemen atau tidak saya pikir itu juga salah satu solusi ada beberapa pandangan demikian namun sekali lagi saya katakan bahwa lebih bagus MPR dalam posisi ini kita udah kita serap dulu lah aspirasi masyarakat jadi kita jangan membuat satu keputusan dulu terus mengambil aspirasi masyarakat untuk menge-excuse ya untuk mengendorse apa yang sudah diputuskan saya pikir itu kurang elok juga ya walaupun tapi kan tetap tetap kemudian lima tahun ini harus selesai ya lima tahun kita harapkan lima tahun ini selesai nah itu yang sedang kita kita coba gali satu persen jangan sampai tiba-tiba selesai itu selesai itu berarti ada kata iya atau tidak karena kalau tidak itu bukan berarti MPR tidak bagus ya kan ini kan kehendak rakyat ya kan jadi iya kalau iya itu memang kehendak rakyat kalau tidak itu kehendak rakyat ya jadi apapun keputusannya ya kita lihat lah kita proses lah harus ada proses yang berkelanjutan Bang Reh kalau sudut pandangnya begini Bang Reh yang seperti yang sering kali juga disampaikan dan juga baru saja saya sampaikan tadi bahwa agar apa visi pembangunan negeri ini dalam jangka panjang itu tidak tergantung selera masing-masing capres-cawapresnya begitu loh sehingga ada koneksi apa namanya kewajiban atau rule yang mengkoneksikan mungkin secara detailnya berbeda tetapi secara umumnya ada begitu sehingga tersambung antara pembangunan yang rezim yang satu ke rezim yang selanjutnya itu tetap kelihatan on the track dan sama itu sebenarnya yang sering disampaikan seperti itu Bang Reh tapi persoalannya Bung Nra ya kan salah satu alasan mengapa orang memilih pemimpin baru karena ia ingin mengkoreksi cara kerja pemimpin masa lalu kan kira-kira gitu lah kalau pemimpin itu kalau satu periode kalau periode memang berakhir iya artinya kan filosofi dari lima tahunan itu orang memilih kembali karena orang ini ingin dipaluasi jadi kalau ternyata orang ini hanya bekerja sesuai dengan GBHN kan kita gak perlu ada yang namanya evaluasi tinggal ditentukan saja oleh MPR oh kamu benar bisa kok lima periode lagi gak usah pakai periode bisa lanjut depan bahkan bukan lima tahun bisa sepuluh tahun 12 tahun 20 tahun ya kan seperti jadi order baru selama MPR mengatakan kamu fine-fine aja sesuai dengan arus besar GBHN misalnya begitu tapi filosofi kenapa diepaluasi lima tahunan karena publik merasa cara menengani ini benar atau salah kita evaluasi dulu kira-kira gitu kalau ternyata benar anda lanjut tapi dengan catatan misalnya begitu ya apa catatannya kami gak suka ini nih kami gak usah suka ini nih gak suka ini diambil oleh partai politisi yang lain kan kira-kira gitu tuh nah disitulah bertarungnya nah contoh lain kasus konkrit Anies Baswedan membatalkan IMB reklamasi karena memang itulah kehendak publik warga DKI Jakarta isu-isu yang dinaikkan oleh Anies Baswedan dan salah satu karena salah satu isu itulah beberapa kelompok masyarakat Anies Baswedan kalau kita pakai pendekatan GABHN itu reklamasi gak akan bisa berhenti sama sekarang itu contoh jadi kalau kita buat kasus-kasus ya ada contoh-contoh yang lain Anies Baswedan membatalkan apa yang justru kayak gak publik dan kira-kira gitu ya dan seterus-terus dan itulah biasa terjadi di dalam semua pemerintahan macam apapun dan oleh karena itulah ada priori dimana ia dievaluasi yang objektif yang peluas itu ya publik bukan MPR dan kira-kira gitu ya nah karena itulah dia bekerja gitu itu satu nah yang kedua lagi-lagi pertanyaan saya mau dimasukkan apa sih di GABHN itu kan kira-kira gitu kalau yang dimasukkan GABHN itu dalam konteks elemen yang bersifat teknis ya undang-undang tarapnya bukan konstitusi kenapa gitu karena konstitusi itu ya itu adalah haluan kita sebetulnya gitu dia berbicara makro besar gitu dia udah sebutkan pokoknya negeri ini bertujuan meningkatkan masyarakat adil dan sejahtera kan itu tujuan konstitusinya itu ada di konstitusi caranya apa caranya silahkan kalian buat sendiri kalau ternyata enggak becus kita ganti enggak becus kita ganti pokoknya sejahtera nah yang sekarang orang punya alat ukur yang menyebut apakah misalnya begitu ya masyarakatnya bahagia apa tidak masyarakatnya puas apa tidak kan itulah lembaga-lembaga survei sekarang mengkurnya misalnya begitu itulah maksud saya jadi justru dengan GABHN ini membuat kreasi para pemimpin bangsa kita enggak terjadi sementara tuntutan publiknya tuntutan zamannya berubah gitu loh kira-kira kalau kita pakai GABHN presidennya enggak bisa diimpec melalui android kok kira-kira-kira dengan teknologi seperti sekarang semua terbuka karena kalau kita misalnya mengacu GABHN lama enggak ada itu kepentingan bahwa pemerintah itu harus membuka keuangan negara enggak ada kepentingan transferasi pengelolaan belanja negara macam-macam dan seterusnya walaupun mungkin sekarang namanya PPHN begitu ya pokok-pokok haluan negara menurut Anda sama saja itu itulah artinya kan yang saya mau katakan bukan kita tanpa haluan bahkan kita sudah turutkan itu haluan itu dalam bentuk kerja yaitu RPJM itu dan RPJM itu enggak tersosialisasi kepada publik itu kira-kira mestinya itu yang dilakukan dan dikerjakan oleh MPR saya kira sebetulnya begini satu segini MPR yang sekarang ini Pak Syarif karena enggak punya pekerjaan ributin MPR ini GBN-nya kira-kira gitu supaya seolah-olah punya pekerjaan punya agenda makanya tadi bilang enggak ada deadline-nya supaya ada kerjaan macam-macam dan seterusnya maka kunjungi ada alasalah ketemu dengan jadi RPR sekarang enggak ada kerjaan enggak ada kerjaan MPR sekarang sosialisasi GBN atau lagi mencari pekerjaan ini Pak Syarif hati-hati ya Pak Syarif tapi menariknya itu rencana GBN ini dengan undang-undang omnibus law makin enggak ketemu di satu segi makin enggak nyambung di satu segi Presiden harus bekerja sesuai dengan GBN tapi segi yang lain kita memberi kekuasaan yang begitu besar kepada Presiden untuk bertindak apapun demi kepentingan investasi padahal dengan GBN itu maksudnya lebih di lebih terkontrol dibatasi dengan agar sesuai dengan apa yang sudah sebelumnya begitu maksudnya dia menjual itu silahkan enggak pakai IMB-IMBN bahkan undang-undang bisa dikalahkan oleh peraturan Presiden melalui omnibus law itu terus untuk apa GBN itu dengan undang-undang omnibus law kecuali lagi-lagi GBN itu tujuannya adalah untuk ya satu segi aja satu aspek namanya bagaimana masyarakat sejahtera tidak bagaimana masyarakat adil kalau cuma masyarakat sejahtera ini omnibus law ini yang sedang dikerjakan oleh Pak Jokowi meskipun undang-undang ini jauh dari prinsip keadilan kalau ingat apa namanya pernyataan terakhir dari Presiden kan dalam posisi soal GBN ini adalah tetap seperti sekarang aja ngapain ribet-ribet kembali ke soal GBN saya sih juga enggak terlalu yakin Presiden akan bersikap begitu juga jujur undang-undang repisi KPK kalau jujur enggak setuju dengan undang-undang repisi KPK mesti kempanyekan dong waktu dia kempanyekan itu kan enggak ada sekarang yang maunya MPR maunya DPR gitu juga ini soal saya bagian dari drama lah yang saling tawar menawar kita enggak tahu kalau partai-partai yang tuju tadi ya Pak ya ngotot betul supaya GBN dilakukan saya kira Presidennya juga akan manut-manut aja yang penting kan anaknya tetap jadi calon wali kota menantu calon wali kota juga di medan sana karena definisi dia bagi didas itu enggak ditunjuk tapi kan hak orang setiap warga negara untuk nyala setuju maka atas dasar itulah Pak Jokowi membiarkannya saja jadi atas dasar itu hak yang keduaan saya enggak tunjuk silahkan saja Pak Jokowi itu bagi Pak Jokowi itu yang disebut dengan nepotisme itu kalau saya yang nunjuk gitu dibahas topik lain kali bukan bu yang saya mau katakan ini kalau kita pakai GBN penyakit ini akan muncul bahkan kalau tidak pakai GBN pun ya kan muncul kok mereka enggak peduli itu pendapat publik enggak peduli macam-macam yang penting menguaskan MPR-nya kita selamat kekuasaan kita wariskan gitu loh kira-kira karena seperti yang disebutkan tadi jadi lebih banyak mudaratnya kalau kita berlaku satu-satunya alasan kalau menurut saya tadi kita udah diskusikan panjang lebar kenapa kita bentuk GBN supaya kita punya jelas alas pembangunan tapi demi yang disebutkan di GBN kalau masuk dia di konstitusi turunannya banyak implikasi-implikasi yang lain merubah keterangan negaraan kita lagi mengubah kita ya kembali ke zaman lalu mungkin secateranya tercapai tapi keadilannya kita akan terbuka itu garis bawahnya dari bawah kerajaan baru jelas ini kalau ini kan tadi disampaikan silahkan begini saya menyambung apa yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya negara ini sudah jelas punya haluan negara nah oleh kena itu dalam konstitusi nah pertanyaannya urgensinya apakah kita membuat haluan negara dalam konstitusi sekarang urgensinya ini atau sudah cukup tadi di dalam undang-undang yang ada atau yang saya tawarkan tadi jalan tengah kalau ini cepat dirubah secara politik di top MPR itu kekuatan secara hukumnya kuat tetapi sulit untuk dirubah oleh DPR walaupun politisasi tetap ada oleh kena itu saya pikir ya bahwa cukuplah misalnya undang-undang 25 itu direvisi tapi substansinya haluan negara saya kira itu untuk saat sekarang saya lihat begitu jadi sistem presiden sil kalau substansinya yang RPJM tadi itu bukannya sama saja kan ada beberapa hal itu kan persoalan ada yang beberapa hal yang tidak masuk persoalan penegakan hukum di situ misalnya persoalan-persoalan lain coba kita lihat kita bedah lagi undang-undang 25 2004 dan undang-undang 17 itu masih banyak bolong-bolongnya kalau itu MPR mendorong DPR katakanlah merobah walaupun sebenarnya MPR itu ya DPR juga kan nah untuk mendorong kan lebih mudah Pak Asarif Hasan kalau itu murni dalam kerangka membangun bangsa ini membangun negara ini membangun pemerintah yang beradab yang berdasarkan sistem presidensi saya sarankan lebih bagus itu jadi tidak kita menghabiskan tenaga pikiran untuk merobah konstitusi tetapi urgensinya adalah sangat minim walaupun demikian bukan berarti kita membatasi untuk melakukan perubahan sudah saya katakan silakan tetapi memang melalui prosedur pengkajian yang memang komprehensif nah ketika memang benar bahwa ini adalah sudah sudah saatnya kita melakukan perubahan-perubahan nah perubahan yang mana yang urgent yang A, B, C alternatif yang mana misalnya masih banyak hal-hal yang lain yang perlu kita kaji misalnya memperkuat katakanlah sistem sistem kesimbangan di dalam bernegara antara DPD DPR presiden sendiri dalam konteks sistem presiden kita masih masih juga semi juga kita melakukan misalnya presiden-presiden sil tetapi juga ada semi-semi parlementer nah ini kan kemudian coba kita lihat di dalam kabinet walaupun memang itu merupakan sebuah dinamika dalam berdemokrasi ya sebagusnya kita membentuk kabinet kalau sistem presiden harusnya presiden adalah memang benar-benar tidak melihat ke kiri-kanan lagi walaupun memang partai politik penting pak ya partai politik tapi jangan ada jatah-jatah dan segala macam nah oleh karena itu saya kira ke depan kita bagaimana membangun negara ini secara personal lepaskan banyak kepentingan politik-politik partai elit saya kira itu tapi yang ada adalah kepentingan rakyat dan negara politik rakyat politik negara saya kira lebih penting daripada yang lain oke Bang Bangi jadi kalau Bang Bangi melihat posisi yang sekarang ini ketika yang dilihat adalah bagaimana rencana pembangunan ke depan dalam sistem perpolitikan atau tanah negara kita itu apakah lebih baik tetap saja dalam bentuk undang-undang seperti yang sekarang berlangsung karena kalau kita melihat pemberlakukan ini menjadi dalam konstitusi ada tadi masukan pendapat juga bahwa ini akan cenderung bisa justru merubah ke tanah negara kita yang saat era reformasi dulu kita perbaiki tujuannya agar menghindari hal-hal seperti itu rezim orba seperti saat waktu itu gitu ya agar presiden benar-benar menjadi presidensil tetapi juga kemudian apa namanya lebih terbuka ke rakyat berarti presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat tidak menjadi mandataris dari FPR iya saya kalau mencermati ini sebetulnya menariknya memang kalau ditanya pertanyaan sederhana dimana-mana diskusi itu sebenarnya kita ini presidensial atau parlementer dulu di era Soekarno ketika keluar dekrik 5 Juli 1959 itu itu kan sebetulnya emosinya Pak Soekarno juga karena waktu itu dimana-mana Inggris itu menjajah nah sehingga pada waktu itu kalau kita saya diskusi sama Prof. Lamdan Subakti memang beliau mengatakan sebetulnya kita itu parlement maunya tetapi Soekarno mengatakan yaudah kita presidensial aja ini kerjanya menjajah kok Inggris ini sehingga memang gak cocok ini yaudah akhirnya kembali kita setelah kita punya Perdana Menteri yang namanya Natsir kita punya presiden bagaimana mungkin ini kepala negara diurus presiden juga diurus kepala pemerintahan juga diurus makanya kemarin itu ada Perdana Menteri dari Inggris apa Singapura presidennya Perdana Menteri Singapura gak mau ketemu sama Pak Jokowi ya bilang enggak saya ini Perdana Menteri menjalankan pemerintahan bukan simbol ini nah makanya ketemulah yang namanya Ibu Halimah nah itu nah konsekansi ini dari dulu memang kita ini sudah banci dari dulu jadi kalau kita protes setengah mix-mix sistem campur campur sari memang dari dulunya udah begitu komprominya kalau memang kita konsisten secara ajek dari dulu gak bakal ada DPD ini ini kan janin yang sebetulnya dipaksakan juga gitu kan ini sistem kita presidensial bagaimana mungkin dalam sistem presidensial ada parlement ada juga ada apa namanya yonsesien itu dua kamar gitu nah ini yang menurut kita dari awal kalau dalam sistem pemilu pun itu masih kacau gitu sistemnya jadi ini kembali jadi ini kembali ke soal bahwa GBHN itu mas betul-betulnya produk dari parlementer maksudnya begitu ya itu parlementer dari dulu sehingga memang kita mau lepaskan parlementer ya mestinya ini DPD bubar tapi juga gak bisa gitu ini kan kompromi negosiasi dari awal saya tidak tahu asbab undur-undur kenapa DPD hadir gitu kan ini gak cocok ini gak habitusnya gak cocok gendenanya gak ada tapi kita ini adalah negara yang bukan campur sistem campur tapi sistem campur aduk nah kalau kemudian ada GBHN itu gak ada masalah dalam sistem pemilu pun sebetulnya ini haram memang gak perlu ada karena memang gak cocok DNA nya gitu tapi karena kita adalah negara yang suka berkompromi negosiasi jalan tengah ya dipaksakan ada jadi keruhutan ini menurut Anda secara simpel mau menyebutkan keruhutan ini memang karena sistem kita campur-campur ya bukan campur campur aduk campur aduk sistem profesional kita aja terbuka dibuat mesti kalau sistem profesional terbuka kan sudah tahu itu mas Indra konsekuensi sistem profesional terbuka gak main-main loh itu akan membuat perilaku korup tadi karena kan dibuat bebas sementara dalam undang-undang amanat konstitusi kita try aja lah semua syara wupakat ditentukan partai di list oleh partai itu yang dibilang oleh Soeharto Anda pilih golkar tapi nama yang akan Anda usulkan jadi caleg Anda list saja yang dibilang oleh PDIP nomor 5 lebih bagus daripada nomor 2 maka dia milih caleg nomor yang 5 ribu tadi karena menurut partai ini orangnya loyal ini orangnya disiplin ini orangnya peduli sama partai bukan yang tadi nomor urut 2 oh kata KPKPU gak bisa nomor urut 2 dong suara terbesar ini kan komplek juga karena rangkaiannya panjang dari sistem politik kita dari dulu kalau kita baca buku Lysienfai tentang sistem political science tentang apa namanya habitus politik termasuk bukunya kan banyak itu memang Indonesia adalah dia mengatakan sistem yang paling tidak jelas jadi dari konsekuensi dari sistem yang tidak jelas itu termasuk yang namanya sistem pemilih profesional terbuka kita dari dulu sudah mengatakan ini sistem profesional terbuka punya konsekuensi terhadap perilaku korup akhirnya terjadi hari ini perilaku korup itu karena sistemnya profesional terbuka maksudnya kalau tertutup enggak sebetulnya kalau tertutup ya kos politik bisa berkurang misalnya nah tapi bagaimana partai yang tadi feodal tadi yang oligarki tadi menempatkan orang nah itulah kita limanya partai enggak ada kadirisasi yang jalan saya maaf saya katakan mana lebih baik kadirisasinya HMI dibanding partai saya jawab HMI kok bukan partai kenapa HMI karena ada LK1 ada LK2 LK3 panjang ada sekolah ada enggak bisa main-main masuk HMI itu masuk partai artis enggak pernah ikut dalam politik dan enggak pernah bicara tentang pemilu tentang demokrasi ya maaf saya bukan meremehkan artis tetapi dia punya dia punya si tas yang cukup punya popularitas akhirnya terpilih jadi masuk HMI jangan masuk partai maksudnya begitu oke baik-baik kita langsung ke kesimpulannya sekarang ya saya mulai dari Prof Juanda dulu mungkin Prof Juanda bagaimana melihat supaya ini tidak menjadi apa namanya seperti si Malkama kalau tidak berlakukan kembali ke BHN atau nama lainnya PPHN atau apapun namanya ke depan itu seolah kita tidak punya apa namanya roadmap yang jelas Indonesia dalam jangka panjang akan menjadi negeri seperti apa karena dicontohkan tadi oleh Bung Panggi tadi misalnya Singapura yang justru mencontoh GBHN Indonesia dan sekarang menjadi negara yang super maju begitu kan intinya kan seperti itu tapi kalau memberlakukan ini kalau main sebelah sisi yang lain kita akan kembali ke era Orba misalnya era Orba itu apa Presiden menjadi mandataris MPR dan semuanya bahwa MPR menjadi lembaga tertinggi lagi ini yang kemudian tidak diinginkan juga silahkan ya makasih saya kira begini bagaimana kita belajar untuk menjadi bangsa yang konsisten konsisten kalau memang kita memang ingin membangun sistem presidensil maka kita mengarah dan membangun aspek-aspek supaya sistem presidensil itu yang kita perkuat tapi Prof setuju gak sih bahwa GBHN itu produk bukan produknya presidensil kalau disebutkan begini tidak saya agak sedikit ini ya kalau memang produk katakanlah parlementer tadi bukan presidensil sebenarnya tidak jual tepat tetapi GBHN ini adalah pintu dan alat dari sistem parlementer benar pintu dan alat kenapa tadi ketika GBHN itu adalah tidak diikuti oleh mandataris katakanlah presiden maka ini alat untuk menjadokan presiden tetapi bukan berarti bahwa GBHN itu tidak penting nah atau apa yang saya katakan tadi sebenarnya haluan negara itu sudah ada kalau kita mau bicara persoalan kompromistis tapi bukan berarti kompromistis diharamkan saya kira tidak demikian di setiap manapun tergantung jadi ada hal yang memang ya diitikan mengurus negara ini juga kita hitam putih ya tidak bisa hitam putih ya tetapi dalam konteks sebelum media menjadi norma atau konstitusi disitulah berlindang dan kompromi kompromi terjadi dan itu hakikat dari sebuah partai politik dan demokrasi saya kira tidak kita tampikkan saya kira kembali kepada persoalan pertanyaannya bagaimana ke depan saya kira pertama kalau mau mengamademen undang-undang nasa 45 ribatkan rakyat nah pertanyaannya bagaimana melibatkan rakyat saya pernah di suatu media nasional sudah melontarkan walaupun ini ada agak sedikit bertentangan dengan konstitusi yaitu referendum pak dulu referendum rakyat misalnya dia ajak semua seperti pemilu referendum saya kira nah walaupun ini adalah belum mengadir dalam konstitusi kita tidak mengatur maksudnya ini kan bicara persoalan pikiran-pikiran akademis daripada misalnya pak Syarif Hasan mengatakan kami akan mencari atau mengunjungi rakyat rakyat yang mana nanti dipertanyakan gitu loh tapi bagaimanapun maksud saya itu kalau mau pair itu melahir referendum ini pasal A, B, C yang mana yang disetujui oleh rakyat misalnya oh ternyata ini-ini itu sah saya kira secara hukum tata negaranya walaupun secara konstitusi belum diatur itu tergantung MPR juga membuat landasat hukumnya saya kira demikian bagaimanapun saya kira kita lebih bagus dan politik ini kita minimalis saya kira demikian baik ini sebenarnya yang saya mau tanyakan Bang Rey kalau misalnya ukuran MPR menyerap aspirasi masyarakat dulu selama beberapa tahun ini terkait dengan sikap amandemen atau tidak memperlakukan GBHN atau tidak wujudnya kira-kira kalau tadi disebut oleh Prof. Juana referendum itu lebih fair tidak kira-kira ya sebetulnya kalau tidak referendum melalui survei sudah kelihatan survei ya survei apakah masyarakat kita setuju dengan amandemen khususnya GBHN kalau dibuat amandemen saja saya kira semua orang setuju cuma kan dengan pikiran masing-masing kan ada yang penekanannya yang lebih detail perlu berlaku tidak GBHN perlu tidaknya GBHN dibuat di dalam konstitusi misalnya begitu survei yang mana ini survei kalau survei sebagai mekanisme nanti survei yang elit-elit nanti ya survei kita serahkan kepada siapapun menurut saya kalau pun yang saya mau kalau pun kemudian apa namanya ya apa tadi referendum itu sulit kan sebetulnya kehendak publik itu bisa dibaca melalui survei gitu menurut saya cuma dalam surveinya harus jelas jangan dibuat makro kalau dibuat makro misalnya apakah anda setuju dengan amandemen saya kira semua orang juga setuju disini juga kalau dibilang ya saya juga setuju tapi bukan GBHN itu kepentingannya beda-beda kepentingannya beda-beda kepentingan saya memperkuat hak asasi manusia ya keterbukaan jadi survei survei dengan lebih detail misalnya kalau kita bicara soal pemberlakuan GBHN cuma kan sebelum masuk ke survei itu harus juga dibeli ruang kepada kelompok yang untuk menyuarakan ketidaksetujuannya nah sekarang ini kan ruangnya dipakai oleh MPR gitu loh karena mereka punya duit tentu itu di biaya negara untuk sosialisasi supaya masyarakat terima GBHN ini gitu loh makanya kita bersyukur kalau apa namanya crosscheck undang kita juga yang berbeda pendapat ini gitu loh supaya wacana publik ini netral gitu nah kalau ini kan negara artinya ruang ini belum pernah diberikan MPR misalnya kayak kelompok yang menolak saya kira bukan hanya MPR bahkan di banyak forum juga sebetulnya kelompok-kelompok yang menolak amendement GBHN itu rata-rata tidak tercover makanya kan kita buat sendiri deh namanya giat itu kira-kira gitu nah ini dan apa namanya kalau kondisi tidak seimbang itu ya jelas orang juga seperti revisi undang-undang KPK kalau kita belajar revisi undang-undang KPK itu kalau ditanyakan setuju gak undang-undang KPK direvisi semua setuju ya survei kompas macam-macam secara umum secara umum tapi begitu mereka tahu apa isi dari survei itu berubah drastis pendapat ini isi dari draft revisinya tapi mau diapain lagi udah diketuk palu sama DPR gitu loh kan saat itu kan udah rapat paripurna di DPR itu udah begitu dibaca orang ada namanya dewas ada izin untuk sadap baru berubah lagi drastis gitu nah jadi sebelum masuk atau itu ke referendum apakah itu masuk ke apa namanya survei harus ada dulu penyebaran informasi yang seimbang jadi kalau sosialisasi GBHN itu dibiayai negara yang menyatakan itu juga kalau pentingnya dibiayai negara juga ya kira-kira itu intinya itu satu nah yang kedua saya sendiri sebetulnya gak terlalu percaya lagi para politisi sekarang ini mohon maaf aja kita kasih satu mereka ambil sepuluh contoh lagi konkret paling konkret itu kecuali kalau individu-individu kita percaya cuma ketika mereka ngelompok ini susah kita jadi undang-undang repisi undang-undang KPK sebagai contoh mereka cuma mengatakan bagaimana KPK itu lebih bisa kan kira-kira gitu ya tidak semena-mena eh tiba-tiba kemana-mana sekarang ujung-ujungnya semua intinya saya anda bukan lagi repisi undang-undang KPK mengubah total wajah dari KPK kan kira-kira gitu dan gak ada lagi kesempatan kita untuk mengubahnya saya jujur juga khawatir meskipun kampanye dari kata-kala dalam hal ini misalnya ketua MPR Pak Bambang hanya soal gabian to dan tidak mengubah yang lain itu kampanyenya kan kita gak tahu nanti prosesnya di MPR seperti apa dan bagaimana masyarakat bisa mengawalnya dugaan anda akan lari kemana-mana dugaan terbesar saya itu adalah yang mengembalikan kewenangan MPR untuk memilih presiden itu yang paling dihindari itu yang bacaannya sederhana karena kalau kita lihat tradisi politik kita yang sudah mulai agak mapan pasca informasi PDI, Golkar gitu ya kira-kira ya Gerindra ini tiga terbesar lah saya kira gak akan 20 tahun ke depan petanya akan berubah tinggal mereka ada Golkar mungkin naik nomor satu PDI nomor dua tapi akan begitu terus apa artinya itu presiden siapapun yang terpilih itu tetap presidennya PDI presidennya Golkar presidennya Gerindra kalau pedemokrat wajar menolak karena mungkin udah baca karena kan empat lima ya itu hukum pemilunya jadi udah teruji hampir lima kali kita pemilu di era reformasi ini pemenangnya mereka-mereka jadi dugaan saya siapapun nanti presidennya harus negosiasi dengan kita kira-kira gitu ya siapa kita itu ya tiga ini kira-kira gitu kalau Golkar sekarang menolak bagus Alhamdulillah misalnya begitu ya kalau demokrat sangat rasional menolaknya karena bukan bagian dari yang ikut negosiasi nantinya mau dipilih rakyat tapi negosiasinya tetap dengan tapi itu masuk dari kepentingan juga berarti ya kepentingan polisi ya itu saja tinggal nanti langskapnya demokrat tiba-tiba ikut gerbong mana dia ikut bagian dari negosiasi itu itu yang kedua nah yang ketiga yang saya mau katakan penyakit kita bukan haluan negara penyakit kita itu korupsi penyakit kita itu nepotisme jadi bagaimanapun kita membuat haluan negara kalau dua penyakit ini gak nyampe-nyampe juga tapi anda setuju gak kita masih belum punya visi sampai pembangunan Indonesia ke depan atau itu ada di konstitusi ada bukan ada di konstitusi itu udah benar eh republik ini dibuat untuk tujuan dua hal pertama masyarakatnya harus sejahtera kedua masyarakatnya mendapat keadilan ya gak ada lagi yang lebih tinggi dari itu dari tujuan sebuah negara dari haluan sebuah negara tapi bagaimana anda mencapainya dua tujuan ini haluan itu atur sesuai kesepakatan dalam masing-masing bisa aturannya lima tahunan bisa dua puluh tahunan bisa tiga puluh tahunan bisa kapanpun tapi aturan ini gak masuk lagi ke saya gitu loh ke apa namanya ke undang-undang dasar karena ini bersifat teknis yang anda kapan waktu bisa rubah gitu loh kira-kira kalau sudah tidak update lagi dengan perkembangan zaman oke itu yang saya mau katakan oke itu sebagai kesimpulan sedikit saja Bang Pangi untuk menambahkan sebelum sebelum Pak Syarif menutup ini iya kalau saya kalau ditanya posisi ya memang kalau begini terus ya selera tergantung presiden ke depan memang kita semakin tidak jelas apakah kita misalnya presidennya punya visi bahwa kita harus mulai mengurangi impor itu ada di GBHN itu kan bisa supaya nanti ke depan kita dipandu kalau tujuan bangsa memang ada di konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa jadi beda ya itu beda berarti ya itu kan masih ya turunannya ada tapi kan masih ada kelemahan yang belum dijelaskan ada kekosongan di situ gitu mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian memajukan kesenjataan umum keadilan dan seterusnya ada di amanat konstitusi kita sehingga memang nanti kenapa saya bilang Singapura contohnya karena dia belajar dari situ bahwa siapapun presidennya siapapun perdana menterinya terayaknya jelas gak bisa keluar dari terayak ini kalau keluar dari terayak ini ya contohnya hari ini tiba-tiba investasi dulu gak pernah Pak Jokowi bicara investasi gak pernah bicara tentang pemindahan ibu kota tiba-tiba ini di tengah jalan muncul ini tapi kalau ada GBHN dipandu dengan GBHN hal semacam ini gak bisa tiba-tiba harus ada roadmap yang jelas jangka panjang sehingga presiden dari presiden ke presiden selanjutnya ada terjadi keberlanjutan sinergisitas tidak bisa sesuai dengan selera dia kalau selera dia hari ini oke bagaimana cara mengukur bahwa presiden ini berprestasi sukses appropriatingnya bagus kalau hanya dari kempanyenya dari janji politiknya lebih tepat kemudian dimana ditaruh di konstitusi sebagai untuk pengamandemen di amandemen berarti atau tetap cukup di undang-undang atau tetap emper kalau dibicara tentang DPD kenapa gak pernah berhasil amandemen dia kan menonjolkan ego dia jadi mengajukan amandemen tapi selera dia sekarang adalah selera rakyat jadi amandemen sebagian maupun keseluruhan tunjukkan dulu pasal mana yang akan diubah kalau biasanya amandemen kan begitu menurut saya melenceng melebarnya pasal gak? gak, 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 gak karena begini ketika amandemen itu itu jelas tunjukkan pasal mana dulu sehingga apa tidak melenceng kemana-mana jadi kalau dikhawatirkan pasal ini akan melenceng kepada pemilihan dipilih oleh MPR nanti saya pikir gak juga kalau memang dari awal sudah jelas oke kita amandemen tapi pasalnya ini kalau gak pasal ini itu harus dikunci disitu soalnya jadi memang kalau dikatakan kita hitam putih memang negara kita ini gak hitam putih sistemnya nah termasuk kain sarung kita ini dibilang oleh Perancis Pukoyama kan jelas ini negara yang sedang mencari sistem pola jadi gak pernah kita tuh sudah mapan dalam sistem gitu coba atik sistem ini dulu habis itu pemilihan langsung oleh DPRD habis itu dipilih langsung oleh rakyat sekarang rindu lagi dipilih oleh DPRD jadi kain sarung ini jadi kita sedang mencari sistem pola berarti poinnya menurut Bang Bangi tetap perlu ada tetapi jelaskan dulu pasal mana yang mau di amandemen secara clear supaya tidak merembes ke pasal-pasal lain merebar kemana-mana Pak Sarif posisi demokat tadi jadi kepentingannya seperti yang disebut Bang Re mungkin bisa dijawab dulu Pak Sarif ya Mas Indra Mas Indra memang apa yang disampaikan oleh Bang Bangi ini di dalam di dalam undang-undang dasar memang sudah diatur bahwa di pasal 37 wacana untuk melakukan perubahan itu sangat dibuka jadi dengan persyaratan bahwa ya minimal sepertiga dari anggota MPR itu akan mengajukan usul dan poin-poin apa yang akan diusulkan dengan alasannya nah alasannya ini bukan dalam bentuk kajian ya tetapi cuma alasannya jadi sederhana sebenarnya nah kemudian selanjutnya melalui persidur seperti biasa kehadiran kemudian pengambilan keputusan dan sebagainya itu sudah diatur nah memang salah satu juga pandangan mengatakan salah satu pandangan mengatakan apakah tidak terjadi kotak pantoran nanti terjadi di dalam amandemen perubahan pembahasan amandemen ini karena bisa saja yang dikatakan dikhawatirkan adalah bagaimana dengan DPD DPD akan mengambil kesempatan juga di sini ya nah karena kalau sudah di dalam forum itu semua semua partai-partai politik itu dan representasi itu akan memiliki hak untuk berbicara dan sebagainya sekalipun akan sekalipun sudah dibatasi tetapi itulah demokrasi jadi masih kemungkinan bisa melebar bisa-bisa terjadi kita enggak tahu karena memang dalam kejataannya dalam setiap pembahasan itu sering muncul nah diskusi hari ini sebenarnya membantu MPR juga untuk melakukan sosialisasi jadi kita harus menjelaskan kepada masyarakat secara utuh ya apa implikasinya kalau dilakukan GBHN dan diskusi hari ini juga sudah membuka suatu pandangan bahwa sebenarnya GBHN itu cukup cukup dalam bentuk yang dalam dikonstitusi itu sudah cukup jelas nah yang menyangkut masalah teknis misalkan pertumbuhan ekonomi pemindahan ibu kota dan sebagainya lakukan saja di undang-undang RPJPM ada juga pandangan yang saya lihat dari narasumber bahwa yaudah undang-undang 2.25 saja yang dilakukan revisi diperkuat apa yang kurang dilakukan bahwa kalau perlu dipertegas bahwa pemimpin yang terpilih yang akan datang harus mengikuti apa yang sudah dilakukan ditetapkan di dalam undang-undang itu dan tentu pandangan beberapa pandangan juga mengatakan harus disebutkan secara eksplisit konsekuensi hukumnya kalau tidak tercapai bagaimana kepala bupati gubernur bupati wali kota harus diberikan juga konsekuensi hukum kalau tidak mengikuti aturan undang-undang 2.25 saya pikir kalau ini dilakukan saya sangat mengapresiasi pandangan itu bahwa sebenarnya yang sifatnya teknis untuk mencapai tujuan ya itu diatur dalam undang-undang bahkan ada pandangan lagi dari Pak Juanda mengatakan yaudah jalan tengahnya lewat TAP MPR saja sekalipun mungkin diindikasikan bahwa tidak terdapat unsur pidana di situ tapi itulah sebenarnya keinginan para pemimpin untuk melanjutkan pembangunan itu saja yang dipertanyakan sebenarnya jadi harus didasari bahwa sustainable pembangunan ini harus berkelanjutan dan ini kan untuk kepentingan bangsa dan negara jadi terus terang saja saya berterima kasih wacana seperti ini akan memperkaya dalam setiap pembahasan dan saya pikir staff saya juga hadir di sini untuk mencatat semua pembahasan ini dan dalam scale yang yang kecil ini saja ya cukup banyak ya sudah cukup banyak dan justru itulah Pak Indra saya menyadari bahwa untuk berkomunikasi dengan 260 rakyat Indonesia ini tidak mudah justru itulah saya memilih kluster-kluster kluster-kluster yang saya pilih saat ini adalah para cendikiawan seperti beliau-beliau ini kemudian universitas yang saya yakini itu akan lebih sedikit objektif di dalam memberikan masukan-masukan jadi sekali lagi ya kita berbuat yang maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara baik Pak Sarif nah ini kan kalau terakhir ya sebagai penutup juga ketika disebutkan menyerap aspirasi di masyarakat wujudnya itu seperti apa tadi Pak Prof. Juwada itu dengan baik tadi menyinggung juga soal referendum Bang Reh mengatakan yang lebih realis ini survei supaya tahu bahwa memang menyerapnya itu bagaimana tidak hanya dengan datang-datang saja itu ada baga kalau referendum kan kita tidak diatur dalam konstitusi kita tetapi apa yang disampaikan Pak Reh saya pikir itu adalah bagian daripada aspirasi survei publik kami di MPR membuat membuat badan kajian ketatanegaraan yang beranggotakan ada 45 orang dari setiap fraksi MPR kemudian kami juga membuat alat kelengkapan MPR komisi kajian ketatanegaraan yang terdiri dari para pakar di luar anggota MPR para pakar akademisi dan sebagainya stakeholder disitu ada terdiri 45 orang yang sudah dipilih dan kebetulan saya yang membidangi kajian ketatanegaraan jadi saya membuka lebar saya kalau tidak bisa mereka datang saya mendatangi itulah apa yang kami lakukan kami sadari ini adalah untuk kepentingan bangsa kita ke depan apapun yang dikendaki rakyat apakah amanemen apa tidak ya tentu kita harus bersikap oke tetapi intinya jadi setiap rapat ini akan dibahas terus ini Pak intinya kita membuka ruang yang seluas-luasnya terhadap semua stakeholder saya pikir itu baik terima kasih atas acara ini kami secara dengan rendah hati mengapresiasi acara seperti ini terima kasih baik terima kasih Pak Syarif Hasan terima kasih juga Prof Juanda Bung Pangi dan juga Bang Re Rangkuti atas dialog kita yang dinamis pada hari ini artinya terbuka ruang baik mereka yang setuju maupun tidak setuju ya Bang Re ya disinilah tempatnya saling meng-crosscheck silang cek silang crosscheck baik terima kasih selamat siang dan itulah akhir dari diskusi kita pada akhir pekan kali ini dalam crosscheck saya Indra Mulana mengucapkan terima kasih kepada Abnormal Coffee Rooster dan juga Ivan Gunawan Makeup saya Indra Mulana undur diri selamat siang dan sampai jumpa dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh